Intro Wakil Bupati Batanghari Bahtiar optimis bahwa capaian target investasi di Kabupaten Batanghari pada tahun 2024 ini dapat tercapai. Seperti diketahui pada tahun 2023 target investasi sebesar 425 miliar rupiah dan terrealisasi 254%. Dengan gambaran pada tahun lalu, Bahtiar yakin pada tahun 2024 ini investasi yang ditargetkan 450 miliar rupiah bisa tercapai. Bahtiar mengatakan bahwa sektor yang menyumbang investasi di Batanghari berasal dari sektor pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mengelola kayu dan banyak yang sudah membangun pabrik di Kabupaten Batanghari. Dirinya juga menyebutkan pemerintah setempat juga akan memberikan bimbingan kepada para perusahaan yang akan berinvestasi di Batanghari. Sejujurnya 2024, kita targetkan 800 miliar atau 900 miliar lagi, kita mengharapkan over target setiap tahun. Yang pertama sekali, investasi ini kan di sektor pengelolaan nasib kebun kelapa sawit. Yang kedua, kita mengedukasikan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengolah barang dari kayu di Kabupaten Batanghari. Kita lihat kegiatan-kegiatan ini sepertinya masih berkembang. Sementara itu, dengan meningkatnya angka investasi di Batanghari, diharapkan dapat memberikan dampak pada indeks pembangunan manusia dan juga pembangunan di bumi serentak Baargam.